Hai pilihnya yang atas kemudian teman-teman klik add game nah dia akan langsung mendeteksi yang game yang ada di sini atau semua aplikasi yang ada di smartphone nya nah disini ada izin-izin ya izin-izin seperti itu harus diizinkan ya jangan di reject agree ya teman-teman geserkan di sini misalkan ya kita save nih confirm nah dia ini enggak bakalan bisa tuh malah dia jalan-jalan seperti ini Oke guys awas Aduh mati juga bisa ini ganti brush juga bisa pakai B nah single nah ya tuh udah kita setting ini cek coach ya ini loncat spasi Oke teman-teman ya aman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di sini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya kita akan coba di sini dari awal ya untuk tutorial Bagaimana cara menggunakan converter ini ya Nah jadi yang pertama teman-teman ya converter ini tuh bisa digunakan dengan menggunakan mouse dan juga keyboard berkabel ya enggak harus menggunakan yang Bluetooth juga karena disini saya lebih simpel ya ya Nah di sini ini saya gunakan yang wireless jadi sih keyboardnya ini saya gunakan yang wireless mouse-nya juga saya gunakan yang wireless kenapa biar tidak belibet cuy biar tidak terlalu rame meja nya gitu ya terlalu banyak kabel itu kurang enak dilihatnya teman-teman ya Nah jadi di sini saya gunakan keyboard dan juga mouse yang wireless ini adalah dongel yang untuk si mouse dan ini adalah dongel yang untuk si keyboard jadi disini saya rekomendasikan mouse dan juga keyboardnya itu yang memiliki dongel ya Nah yang ada seperti ininya wajib ya wajib Nah sebenarnya si keyboard ini juga ada nih ya untuk koneksi Bluetoothnya tanpa dongel tapi biar lebih efektif diwajibkan kalau misalkan teman-teman keyboard dan juga posnya itu wireless harus yang ada dongelnya jadi nanti dikoneksikannya dengan dongelnya jelas ya Nah itu di awal nih Nah kemudian kalau misalkan sudah ada nih dongelnya ini untuk mouse langsung aja kita pasangkan ya kita pasangkan kita pindahkan ke sini ya ini mode lama ya mode yang juga sebelumnya sudah saya bahas tutorialnya juga lengkap nih ya yang versi yang ini ini versi terbaru langsung aja di sini ini sesuaikan disini ada satu dan juga dua ini bisa gunakan yang dua ini juga bisa kita gunakan untuk keyboard dan juga mouse dan ini juga bisa gunakan mouse dan juga keyboard ya Nah di sini untuk mau saya gunakan di yang satu ya Nah ini oke kemudian ini yang kedua ini saya gunakan untuk keyboard nah ini yang kedua untuk keyboard jelas ya seperti ini ini sudah nyala biru ini kita koneksikan dengan adapter ya seperti itu Nah kalau udah seperti ini teman-teman di sini ada tombol nah tombol ini tuh bukan untuk ganti-ganti setting tapi untuk mematikan koneksi bluetoothnya contoh nih ini kan sedang terkoneksi ya Nah ini sedang terkoneksi nih dengan smartphone kita coba klik dia akan putus koneksinya ya kalau kita klik lagi nah dia akan langsung otomatis mencari koneksi dan dia akan langsung terkoneksi seperti itu teman-teman jadi ini ibaratnya untuk memutuskan koneksi bluetooth ya tombol yang ini nih Oke jelas ya Nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah terkoneksi dengan smartphone namanya adalah mic se-a3b ya nama bluetooth koneksinya nah ini ini tuh kalau nggak salah koneksi bluetoothnya tuh 5.0 ya seperti itu ya jadi si HPnya juga harus support bluetooth 5.0 kalau nggak support 5.0 sepertinya nggak bisa cuy gitu teman-teman ya saya bahas di awal nih nah selanjutnya kalau sudah terkoneksi seperti ini teman-teman bisa dites aja ya nih kita kasih contoh aja nih ya ini simpan di sini aja ya nah ini sudah terkoneksi kita kasih contoh aja ini mouse-nya kita nyalakan gunakan koneksi yang ini teman-teman bentar nah ini kita gunakan koneksi yang 2,4 ya nih kalau misalkan di mouse-nya 2,4 nih ini 2,4 ini tuh dengan menggunakan dongle klik seperti ini kemudian kita coba lihat nih teman-teman dia sudah bisa geser-geser kan Oke Oh ini berbeda ternyata teman-teman ya ini berbeda jadi disini tuh nggak bisa ya disini nggak bisa dia nggak bisa muncul kursor ya jadi ini spesifiknya khusus game jadi kalau misalkan kita buat untuk kerja koneksikan ya ingin ngetik gitu kan pakai keyboard gitu kan pakai mouse itu nggak bisa cuy itu nggak bisa kalau misalkan teman-teman ingin gunakan buat kerja jangan gunakan dongle jadi langsung gunakan koneksi Bluetooth yang ada di keyboard ataupun di mouse-nya paham ya jadi ini spesifikasinya bukan untuk kerja bukan untuk ngetik ataupun untuk kerjalah intinya seperti itu ya enggak ini khusus game sekali lagi khusus game Oke yang pasti tandanya disini kalau misalkan sudah bisa ini nilakan dulu ya nilakan dulu nah kalau bisa seperti ini keyboard sudah bisa jalan tuh ya Hai nah ya sudah bisa nih tandanya ini sudah bisa connect nih Nah ya keyboard ini sudah bisa jalan nah selanjutnya disini yangkah yang berapa nih ya pokoknya langsung download aplikasinya cuy gitu ya setelah semuanya siap seperti ini terkoneksi semuanya sudah bisa ini bisa connect ini bisa connect lanjut kita download aplikasinya nah nama aplikasinya adalah ini teman-teman kita langsung aja masuk ke dalam Playstore nah nama aplikasinya adalah ini ya nama aplikasinya adalah gig gamer ini ada di Playstore ya jelas aman banget ini aplikasinya langsung kita install aja ya install aja seperti ini gampang lah ya teman-teman juga udah pada paham sepertinya nih nah ini kita install aja untuk aplikasinya ya oke nah ini sudah terinstall teman-teman bisa teman-teman simak nah dia langsung dideteksi oleh pemindai keamanan smartphone nya dan dia aman cuy lolos tes keamanan nah lanjut disini kita tinggal dibuka aja seperti ini nah disini ada izin-izin ya izin-izin seperti itu harus diizinkan ya jangan di reject agree ya oke kemudian izinkan nah kemudian ini juga nih nah ini klik aja kemudian confirm nah ini izinkan oke kemudian disini untuk directnya ya ini klik pokoknya nanti kalau ada izin itu izinkan nah disini ada mapping mode ada direct mode kalau saya rasa sih lebih baik yang atas aja ya pilihnya yang atas kemudian teman-teman klik add game nah dia akan langsung mendeteksi yang game yang ada disini atau semua aplikasi yang ada di smartphone nya oke langsung disini kita coba Genshin Impact ya nah sebelumnya kan kita sudah tes tuh di unboxing Genshin Impact bisa kita coba Genshin Impact lah ya ini cara settingnya ya sama semuanya sama cara setting di game-game yang lain untuk di pubg kemudian untuk di Call of Duty atau game yang lainnya saya enggak bakal lihatin settingannya nanti kita langsung aja play gamenya dengan menggunakan mouse dan juga keyboard Oke untuk settingannya disini saya akan praktekan di Genshin Impact paham ya Oke langsung aja disini kita klik enter nah kalau ada seperti ini permission request langsung aja kita confirm nah ya ini langsung cari gig gamer kemudian izinkan kalau ada notifikasi seperti ini ya ini smartphone nya Poco X3 Pro ini izinkan aja teman-teman aman kok ya karena tadi juga sudah kepindai itu aman atau lolos keamanan langsung aja kita oke back nah kemudian kita back lagi ya Nah ini ini juga tidak ada pembatasan kemudian enter lagi kalau minta lagi terus konfirmasi Oke cari lagi Gamer kemudian ini klik kita back kita back kemudian langsung enter lagi Nah kalau sudah bisa masuk ke dalam game seperti ini dia sudah siap cuy kemudian teman-teman bisa cek di bagian sebelah sini ya sebelah pojokan sini nah ini ada apa nih ya pop-up gitu ya pop-up dari si aplikasinya aplikasi Gamer nya Oke nah ini untuk aplikasinya seperti ini nah teman-teman bisa cek nih bisa lihat ya kita coba masuk dulu Nah teman-teman tinggal kita hide atau kita show belum ya kita coba nih Oke nah kalau di game di sini kalau kita coba klik yang ini dia itu akan muncul cuy nah muncul kursornya kalau di game ya Nah kalau di game dia muncul kursor kalau kita klik ini nah ya tapi kalau yang versi Mi Pro ini meskipun enggak di dalam game kita klik ini dia itu keluar kursornya tapi kalau yang ini enggak cuy karena ini memang dihususkan untuk game ya enggak ususkan untuk kerja dan juga untuk main game ini khusus game ya untuk converter yang satu ini Oke Nah teman-teman bisa lihat di sini juga kita coba lihat ya di sini bisa ceng seperti ini add key dan lain sebagainya teman-teman edit gitu ya Nah ketika dia masuk ke dalam game dia akan langsung muncul nih semua ya tuh toggle toggle nya sudah disetting langsung oleh aplikasi Gamer nya bawaan dari dari ini ya dari converter ini jadi ini lebih simpel cuy kalau yang ini ini tuh perlu di edit satu-satu cuy ya si mapping tombolnya itu harus kita setting satu-satu gitu ya Nah kalau di sini enaknya di Gamer dan di converter ini sudah disettingkan cuy tuh ya nih lihat langsung bisa dipakai gitu ya tuh mukul-mukul kemudian ganti orang tuh tinggal 123 ya sudah disetting nah biar kelihatan nih satu nah ini pindah-pindah udah disetting kemudian untuk skill jurus sudah disetting juga ya mana nih eh ya nah ini bisa setting juga ini skill ini loncat spasi tuh itu semuanya sudah disetting kecuali teman-teman ingin diubah nih untuk si tombolnya biar lebih enak pakai apa salah satu contoh disini misalkan kalau misalkan teman-teman ingin coba nambahin tombol misalkan kita akan coba tambahkan u ya kita teman-teman tinggal diklik aja seperti ini kemudian teman-teman ceng nah disini ada tuh add key tinggal diklik aja kemudian teman-teman pilih ya kayak yang mana nih misalkan u nah dia akan muncul tombol u tinggal digeser aja mau dipakai yang dimana gitu ya mau dipakai dimana nah ini enaknya seperti itu cuy kalau misalkan untuk yang satu ini ya kalau nggak dipakai tinggal diklik aja kemudian kita delete key gitu ya kemudian kita save nah dia akan langsung seperti ini Genshin Impact Underscore OKSP ya confirm aja langsung kita timpah yang settingan Genshin Impact jadi seperti itu simple simple banget seriusannya ini mah gampang ya langsung bisa kita main Bang itu enggak bisa dihilangin untuk si n nama-namanya ya Nah caranya gampang banget kita hilangkan atau kita hide langsung aja teman-teman masuk ke sini kemudian tinggal diklik aja hide nah udah bersih layarnya ya langsung aja kita main gitu ya teman-teman ya Nah ini dia ini Genshin Impact Oke gitu caranya tutorial dari awal sampai akhir mudah-mudahan jelas next kita akan coba tes di beberapa game dengan menggunakan converter ini ya langsung di gameplaynya coy Oke Oke kita sudah masuk dalam game Call of Duty mobile ya Nah teman-teman perlu diperhatikan ya nanti kalau misalkan teman-teman menemukan ya nggak bisa menggunakan mouse ya nggak bisa geser-geser itu teman-teman nanti perhatikan yang logo ini nih nah yang gambar mouse kalau posisinya dia disini bentar ini kita exit dulu ini kita delete aja nah ini teman-teman geserkan disini misalkan ya kita save nih confirm nah dia ini nggak bakalan bisa tuh malah dia jalan-jalan seperti ini jadi untuk posisi yang tadi ya yang mouse itu harus disini di sebelah kanan ini juga berlaku untuk di game-game battery lain pokoknya yang mouse ini turun sebelah kanan kemudian di sini juga ada beberapa tombol yang enggak pas nih saya nembak kemudian ini ya reload kita pasin dulu aja kemudian ini cek ya kemudian untuk loncat ini ya loncat tuh jet nih ini loncat jangan jet dong spasi ya kalau loncat ya kita pilih seperti ini loncat nah ini semuanya sudah siap langsung aja ini juga nggak pas ini teman-teman ya nah ya ini map sama ini ya eh apa Tom obat senjata spesial langsung kita set aja set seperti ini udah sekarang tinggal kita mainkan klik kanan oke oke ya klik kanan loncat spasi kita cari musuhnya kalau misalkan teman-teman disini kurang eh sensitif bisa disensitifin ya oke enak banget nih kalau pakai mouse dan juga keyboard ya kalau game-game seperti ini enak mana tuh tadi musuhnya oke guys awas Aduh mati ya seperti itu temen ya ini untuk di multiplayer di codm ya kalau di battle juga sama kita coba tes temen-temen nah contoh disini kita sudah terbang nih ya pakai prasut dan ingin lihat area sekitar tuh tinggal dikit aja ya tinggal di klik kursornya tinggal di klik-klik aja ini klik lagi untuk ke mode ini temen-temen Oke tinggal langsung aja terjun ke bawah seperti ini dan kita cari nanti senjata ya Oke teman-teman ini kita sudah mulai turun jadi nggak ribet ya kalau gunakan converter ini tuh nggak ribet kita otomatis-in aja ambil ininya senjatanya ya nah udahlah mantap ya nah ini ini bidik tuh klik kanan di sini belum bisa ya kalau nembak bisa tapi kalau klik kanan enggak berarti kita harus setting cuy seperti itu ya so nah ini bidikannya tinggal diklik aja bentar ceng ya klik dulu ceng baru klik kemudian kita geserkan ke sini nah ya seperti ini gitu temen-temen tinggal disesuaikan klik kanan ajalah intinya ya langsung kita save aja save nah ini tinggal kita hide lagi oke nah ini sudah klik kanan bisa sekarang loncat loncat oke sip ya temen-temen ya bisa ya mantep nih mantep lah di multiplayer ataupun untuk di apa eh musuh waduh ya atau budi eh tim deathmatch ya ataupun di betroyal bisa aman mantap sekali sip mantap ya oke oke guys disini kayak saya sudah coba masuk ya di dalam game apa tuh temen-temen ya oke game PUBG ya ini sudah saya setting dan bisa temen-temen ya aman temen-temen tuh ya kayak ya reload bisa kemudian ganti senjata juga bisa ini ganti brush juga bisa pakai B nah single nah ya tuh udah kita setting ini cek coach ya ini loncat spasi oke temen-temen ya aman ya bisa ya mantap pokoknya temen-temen ini nah jadi bisa ya sekarang disini udah saya coba tes bisa cuy gitu ya tuh jadi aman reload fungsi-fungsinya semuanya aman bisa ya untuk settingan lebih detailnya temen-temen nanti bisa dicek aja di awal video tadi ya oke seperti itu mantap oke guys itu tadi ya tutorial lengkap ya sampai kita coba tes kita bahas di endgame di gameplaynya untuk tutorial ya bagaimana cara mengkoneksikan converter model terbaru nih cuy ya temen-temen kalau misalkan berminat langsung aja dicek link pembeliannya di deskripsi box ya ini mantap banget ya ini generasi baru dibanding Mi Pro yang lama teman-teman ini worth it banget 100% worth it banget bagi temen-temen disini yang ingin bermain game Android menggunakan mouse dan juga keyboard ingat ya satu lagi kekurangannya dia ini bukan digunakan untuk kerja kayak buat ngetik dan lain sebagainya ini khusus game oke ini khusus game gitu ya temen-temen ya jelas ya sip oke itu aja temen-temen ya semoga ini bisa menjadi referensi ya ataupun yang masih bingung yang udah beli tapi nggak tahu caranya gimana mudah-mudahan tutorial ini jelas banget ya pasti udah jelas banget ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya cuy mantap